Di sini kami di Bina dan di Bimbi. Di sini kami dididik secara islami untuk menjadi insan yang berguna bagi agama, masyarakat, usaha, dan bangsa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di MTS Al-Khoyriyah, setiap pagi anak-anak berkumpul di masjid dan musola untuk melakukan kegiatan rutin ibadah pagi. Dilanjut dengan ibadah sholat duha berjamaah dan berdoa bersama memohon dibukakan pintu rizki, rizki yang barokah, rizki yang halal, serta rizki mudah dan melimpah. Tak lupa setelah kegiatan ibadah duha, semua siswa mendapat ceramah keagamaan, kajian islami selama lima menit oleh ustadz yang bertugas. Hal ini bertujuan membekali rohani siswa agar selalu ingat kepada Allah dalam setiap perkataan, tindakan, dan perbuatan. Sebelum masuk ke kelas, anak-anak dihimbau untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berbaris dengan tertib, dan bersalaman dengan guru yang akan mengajar. Dengan kondisi geografis desa Tempurjo yang dikelilingi banyak sekali pondok pesantren, maka MTS Al-Hoyriyah berorientasi memasukkan pelajaran pesantren ke dalam pelajaran formalnya, yakni dengan adanya satu mata pelajaran unggulan, yaitu pelajaran kitab Al-Miftah, di mana mata pelajaran ini menjadi ciri khas yang membedakan MTS Al-Hoyriyah dengan lembaga lainnya. Al-Miftah Lil'ulung merupakan sebuah perpaduan dari berbagai macam ilmu gramatika Arab yang dipadukan menjadi metode yang mudah, praktis, dan menyenangkan. Sangat cocok diajarkan kepada anak-anak, dilengkapi dengan lagu-lagu dan nadam Al-Fiah Ibn Malik yang dikemas secara kreatif, mudah dihafal, dan diaplikasikan secara langsung. Pramuka MTS Al-Hoyriyah dengan nomor gudab 13.123 dan 13.124 merupakan kegiatan ekstra kurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa madrasah. Salah satu kegiatan unggulan dalam Pramuka adalah kegiatan Perkajusami, yakni perkemahan Tamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini diisi dengan berbagai ajang lomba, dengan tujuan memaju mental siswa untuk bisa berkompetisi dan bersaing meraih sebuah prestasi. Di usia 12 tahun Pramuka, MTS Al-Hoyriyah ini sudah banyak prestasi-prestasi membanggakan yang sudah diraih, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Dalam Pramuka, kami bertujuan menyiapkan kader-kader pemuda yang prima, tangguh, dan bisa dibanggakan, serta siap untuk menghadapi semua tantangan zaman milenial ini. I love Pramuka. I love Al-Hoyriyah. Salam Pramuka. Selain mengedepankan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, MTS Al-Hoyriyah juga mengedepankan pembelajaran dengan praktek-praktek langsung oleh siswa, dengan tujuan siswa dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang didapat, dan tentunya didukung oleh fasilitas-fasilitas yang lengkap, seperti alat-alat olahraga dan laboratorium IPA. Secara sinergis, pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di MTS Al-Hoyriyah didukung oleh semua pihak, baik dari guru madrasah, pondok pesantren, dan masyarakat, yang secara bersama-sama bergantikan tangan untuk melanjutkan perjuangan dan memajukan amanat pendidikan, dengan selalu mengacu pada tuntunan keislaman, guna menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermertabat, dan madrasah yang bisa menjawab arus tantangan zaman. Salam madrasah yang berkualitas. I love madrasah. Madrasah hebat. Al-Hoyriyah.